Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan membahas alur cerita sinetron buku harian seorang istri Untuk episode malam ini 24 Januari 2021 Terbongkarnya kejahatan Alia Namun sebelum lanjut Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Nana yang diberikan kepercayaan untuk menjaga butik milik keluarga Buana Lalu Nana pun meminta Pasya untuk mengantarnya ke butik tersebut Pasya pun dengan senang hati Berkata Saya tunggu Bu Nana di luar Namun nampaknya hal tersebut pun membuat Dewa sangat cemburu Dan tak suka melihat kedekatan Nana dan sang bodyguard Terlihat di raut wajah Dewa yang begitu kesal Bahkan saat Nana meminta izin pun untuk bersalaman kepada Dewa Dewa pun mengabaikannya dan memilih untuk pergi meninggalkan Nana Sikap Dewa tersebut pun membuat Nana sangat kecewa Dan berkata Kenapa rumah tangga aku sama Mas Dewa selalu mengalami pasang surut Kadang sikap Mas Dewa yang begitu perhatian Kadang pula terlihat sangat dingin Namun itu semua tak membuat Nana menyerah begitu saja Nana pun akan berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Dewa Dan akan memahami sikap Dewa Karena Nana yakin Lama kelamaan hati Dewa pun akan luluh Dan akan menerima Nana sebagai istri sahnya Selanjutnya terlihat Pasya Yang masih penasaran dengan siapa Yang telah mengakibatkan Dewa jatuh dari sepeda Pasya pun Berhasil menyedap CCTV yang ada di rumah Dewa Saat melihat video CCTV tersebut Pasya dibuat terkejut Ternyata Alia yang telah menyebabkan dan mensabotase sepeda milik Nana Dengan penuh amarah Pasya pun berkata Ternyata kamu biang keroknya Dasar perempuan jahat Tentu saja Pasya pun tidak akan tinggal diam Dan akan memberi tindakan terhadap Alia Bahkan Pasya akan memberikan Dan memungkar hal tersebut kepada keluarga Dewa Dan pastinya Dewa pun akan sangat marah Dan tak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Alia Begitupun dengan keluarganya Terlebih Bupara Yang tak suka dengan kehadiran Alia di kehidupan Dewa Namun apakah yang akan dilakukan oleh Dewa dan keluarganya Mungkinkah Alia akan diserahkan kepada pihak yang berwajib Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Di sisi lain Lula Yang saat ini baru pulang dari rumah sakit Karena sudah kembali sembuh Saat di rumah Lula pun terlihat sangat senang Dan ingin segera bertemu dengan sang kakak Lula pun berusaha mencari Nana Namun saat berjalan di tangga rumah Tiba-tiba saja kaki Lula pun terpleset dan jatuh dari lantai atas Untung saja ada yang melihat Yaitu Pasya Pasya pun berusaha menolongnya Dan usaha Pasya pun tidak sia-sia Lula jatuh tepat di pangkuannya Hal tersebut membuat Lula sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Pasya Dan terjadilah momen paper antara Pasya dan Lula Lula pun sangat berterima kasih kepada Pasya Karena sudah berusaha menolongnya Dan bahkan sudah menyelamatkan dirinya Nampaknya Lula mulai jatuh hati pada Pasya Dan di akhir adegan terlihat Dewa yang sedang memberi kabar kurang sedap kepada Alia Yang dimana keluarga dirinya tak menginginkan kedatangan Alia ke rumahnya Dengan berat hati Dewa pun berkata Pada Alia Dia tidak mau kamu datang ke rumah kembali Dengan alasan apapun Ungkap Dewa kepada Alia Rupanya hal tersebut pun membuat Alia sangat marah Dan tak terima dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Buwana Lalu Alia pun berkata Kamu lebih memilih istri kamu dibanding aku Nampaknya hal tersebut diketahui oleh Nyonya Besar Dan Busara Soal Apa yang dilakukan Alia bersama Dewa Itulah yang membuat Alia tak diterima lagi di keluarga Dewa Namun nampaknya Alia tidak menyerah begitu saja Orang selicik Alia bisa saja Melakukan segala cara demi melancarkan niat untuk menghancurkan rumah tangga Dewa dan Nana Dan sepertinya Itu semua tidak akan mudah bagi Alia Untuk Berusaha Menghancurkannya Karena Usaha Alia pun akan sia-sia Nyonya Besar Tidak akan membiarkan Alia Lolos begitu saja Alia Di adegan terlain terlihat Nana yang mengetahui Untuk kita saksikan Yang dimana Adi berhasil membongkar kejahatan Alia Apakah yang akan dilakukan Adi Mungkinkah Adi akan mendekam Kan Alia Ke dalam penjara Di sisi lain Dewa Yang sudah memutuskan hubungannya dengan Alia Itulah yang membuat Nana dan keluarga Buana sangat senang Dengan keputusan Dewa Namun jangan lupa Saksikan sinetron buku harian seorang istri Yang tayang setiap hari hanya di SCTP Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton